Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kali ini guys kita lagi mau makan malam enggak seperti biasanya biasa kita makan di cafeteria yang disediain oleh mass hotel kita lagi kangen banget sama menu Indonesia raya hahaha Oke deh apa aja makanannya inilah makanan anak-anak yang banyak rantau di Mekah menu terenak di kawasan Mekah tahu goreng serta sambal ABCD FG ada juga petai petai kemarin ada camah umroh yang datang dididipin sama 20 salah satu keluarga kami ya ini petai sama dan insya Allah langsung aja deh keburu lapar nih kalian udah tahu semuanya itu menunya-menu khas Indonesia banget ini rumpanya dibeli di salah satu pedagang keliling yang juga berasal dari Indonesia bisa jadi jualan bakwan ada dadar gulung ada kabur saya itu ada tahu isi dari Indonesia ada payah kayak gini ini ini biasanya dia jualannya itu di belakang Hotel Makarim atau di belakang hotel depan tower uplock atau disawar jam-jam nah disamping di posisinya itu kalau dari bas kota terletak itu terowongan terowongan yang terletak di belakang tower zam-zam dan itu biasanya disitu tempat transitnya jadi tempat ngetemnya bis-bis para pekerja cleaning service pekerja kebersihan Masjidilah Haro biasanya dia turun dan naik dari tempat itu kalau jengkol enakan dan goreng kalau jengkol mana mungkin Mbak mentah oke sambil kami menikmati makanan yang disukai para artis itu petai jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe eh subscribe silu gratis bro mantap banget maknus apa tuh dan ini adalah pakaian adatnya orang Sunda belakang Sunda jadi kalau sebenarnya itu dari Jawa sebenarnya cuman kali ini kan pakai belakang di negara Sunda nah itu kan kalau semudang dia sebelahnya kalau semudang dia sebelahnya orang apa kerekepenak orang apa kerekepenak ngomong-ngomong kalian bisa menirai sendiri walaupun jangan ngabak-ngabak ini di salah satu hotel di Mekah ini kita bukan komunitas besar tapi pembakan kita ini luar biasa tapi kita komunitas kecil di mana pun kalian berada jangan lupakan tanah air khususnya menu-menu sedatnya ini oi oi banget banyak banyak makan disini tuh mau petainya kok gila dan kalian padahal tau guys petai itu memang cocoknya sama ikan asin atau teri mantep banget waktu orang nendang guys orang nendang keren-keren kerasinya mungkin kurang pedas kerasi yang terlalu dikit makan petai itu di legis itu sama orang Belanda sambalnya padahal punya yang kita sambal petai tapi original Belanda tuh bukan udah diklaim jadi orang VOC ya VOC Belanda Netherlands itu mengklaim katanya petai itu berasal dari negeri mereka Belanda itu ya mungkin sebatas claim aja atau memang punya sejarah tersendiri gak tau ya yang punya pendapat atau tau sejarah petai silahkan komen di bawah oke karena baru 4 menit ini durasinya masih terlalu pendek guys dan perutnya juga masih lapar boleh ya kita lanjutin jadi makan sambil ngobrol-ngobrol ngelar ngidul sekali-kali kita gak terlalu serius karena udah terlalu banyak jeban kami di tempat kerja itu sabar guys siapa yang rindu masakan Indonesia tolong komen di bawah siapa yang rindu masakan Indonesia tolong komen di bawah terutama bagi para perantau nah saya komen pertama hadir giveaway dong masa saling banget baru saat ada kalau kalau sudah oke guys kalian pengen di giveaway apa guys hormat sama air jam-jam sampai belum nge-vlog di jama saya ntar mau di jama jangan jadi gratis saham mana enggak ada mau di headshot badannya pak oh iya iya itu itu kalian tunggu aja saya suruh gak ubah bungung aja iya sama muka muka aja begini ya maksudnya di bunuh oh gini ya sebetulnya muka saya kan ke bawang nah ini yang yang perlu kita ambil hikmah itu memang acara-acara kayak gini walaupun kita ngobrol ngelorong hidup ntar warwah tapi apa ya ngobatin rasa kangen kita sama temen kita yang jarang ketemu guys setiap hari kita bisa semua kayak gini iya gak guys iya guys udah obat tenang bang hi guys gak lupa yang di subscribe dan lihat video-video nya bang amin kun amin kun apapun amin amin kun ya amin kun air dingin pokoknya di situ videonya bagus-bagus guys kameranya iphone iphone punya sambil kasih iphone masih dikit iphone 11 punya kamu loh bagi khususnya pekerja asal Indonesia yang memiliki posisi menengah ke atas nah itu mah sekarang mulai diperlakukan pembatasan promosi siapa yang mau oh iya pembatasan gengs give way oh give way pembatasan buat iphone itu kan layarnya posisi menengah ke atas iphone berapa ini 11 10 berdasarkan keputusan pemerintah Arab Saudi gak bisa diperpanjang lagi makanya bagi teman-teman yang paling besar para pekan-pekan yang bekerja di perusahaan menurut nama yang memiliki posisi itu kita harus siap-siap siap-siaga karena bener-bener salah satu staff kami tidak bisa diperpanjang lagi kontrak kerjanya karena ikomah atau presiden permitnya itu gak bisa diperpanjang posisinya karena tinggi guys nah untuk antisipasi biar gak nganggur di Indonesia ya harus ancang-ancang dari sekarang harus punya plan yang untuk buka usaha cari 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 apa namanya kerjaan yang yang mantep insyaallah selama kita usaha pokoknya gak ada Allah subhanahu wa ta'ala itu gak ngasih rezeki kita usaha insyaallah Allah kasih jalan terbaik ini buat bekan-bekan teman-teman para TKI pekerja ekspatriat di arah Saudi khususnya sama kabar tersebut memang sudah valid siapkan usaha di Indonesia dan mudah-mudahan ya kedepannya kita berharap enggak terjadi lama-lama mudah-mudahan berubah lagi keputusan itu tapi kalau melihat dari baktek yang sudah ada sekarang sekarang ini sudah diperlakukan seperti itu rumah sakit rumah sakit itu loh perawat obatnya gitu loh gimana obatnya kita masih yang ngedropin obat ke apa kepolikan kerja di rumah sakit kami ini di Mekah ya memang gaji gak terlalu besar tapi barokah dan kepuasan itu memang banget jangan ngomong mulu dia komen di mana nanti aku perlu habis sama yang lain ya apa dia apa ini seger tadi iklan ya guys ya ganis sumpay ganis sumpay ini dari mama apa masyarakat ya masyarakat jadi pamatin belum ya udah ini dia udah di ikutin sama itu oke ini menu masih agak lumayan kalau bantuin geng kelihatan enggak ini lagi masih banyak guys atau geng sendiri yang punya channel aminkun itu mau jual iphone berapa bagi yang mau silahkan komen komen kolom komentar bawah atau bisa langsung Instagram saya di bawah ini oke mau jual iphone 10 max 64 gigabit harganya berapa ya guys 3,5 3500 real ini khususnya bagi teman-teman DKI yang berdomisri di Jeddah ataupun Mekah atau yang di Madin pun boleh silahkan merapat ditawar barang ini barangnya kondisi kondisi mulus pemakaian rapi siapa yang mau silahkan komen di bawah atau bisa hubungi Instagram saya di bawah ini saya pikir cukup aja makan makan sambil ngobrol ngelor ngidul dan ini cara kami untuk melalui lekatkan kami tidak setiap hari bisa berkumpul seperti ini dan mohon maaf apabila video ini kurang berkenan dan jika kalian suka silahkan like dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye thanks for watching and see you in the next video terima kasih